Pemirsa Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Batubara Berbagi kembali menyusuri gang per gang jalan setapak kali ini gang keluarga Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Sumatera Utara yang jadi sasaran dari tim Di bawah Komando Ketua Kadin Batubara Oka Faisal Abdul Jalil, tim Kadin Berbagi terus memotivasi para dermawan yang ada di Batubara untuk berbagi bersama Kadin Batubara Berbagi Bersedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin, tidak harus menunggu kaya baru bersedekah Semakin sering kita berbagi dengan warga yang membutuhkan, maka bisa dipastikan daerah tersebut akan dijauhkan dari bencana dan secara otomatis angka kemiskinan akan menurun Salah seorang warga Ngatemi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kadin dan tim Kadin Berbagi Bantuan yang diberikan sangat membantu warga, terutama di masa pandemi, warga juga mendoakan semoga Kadin Batubara selalu diberi kesehatan dan kemurahan rejeki Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya ada diberi kesehatan, kami telah menonton! Jangan lupa ada diberi kesehatan dan teleponakan dari tempat pandemi, itu juga bagaimana menonton! Tidak menonton! Kami terima kasih kepada Bapak Kadin Batubara, sangat terima kasih banyak ya Pak bantuannya Pak, saya terima ya Pak. Semoga sehat-sehat ya. Ketua Kadin Batubara, Oka Paisal, sampai menjelang puasa Ramadan akan datang. Kaum dua apa dan anak yatim di 151 desa dan kelurahan yang ada di Batubara sudah menerima bantuan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.